ini depan saya dummy plug atau busa busa eva yang biasa diselipin ke rompi atau body face nah ini kita review dulu untuk ukuran dan kita coba ke 3 rompi black mamba jpc dengan fsbe ini yang depan saya 3 rompi sudah kita coba nanti jadi saya saya ingatkan lagi ini bukan anti peluru asli ini hanya dummy plug oke jangan disalah artikan ya ini dummy plug karena banyak yang chatting itu sama kepler itu memang anti peluru bukan ya ini dummy plug boneka oke nah kelebihan dari produk kami saya jelaskan dulu ini ini kami yang sendiri yang bikin cuttingnya atau potongannya dia lebih rapi tidak ada sisa-sisa serpian pemotongan ataupun ini ya ngotongnya apa tidak searah ini dia oke jadi ini benar-benar pakai cutting pakai mesin bukan pisau cutter sekali lagi cutting pakai mesin bukan pisau cutter oke karena banyak yang jual pakai pisau cutter yang cuttingnya itu tidak rapi sekalipun tidak ada serpian-serpian potongan di bagian pinggir tapi itu sering tidak rapi dan lurus terutama pada lekukannya oke nah sekarang kita ukur dulu ini ini perkiraan ini banyak ini telorek pasti ada toleransinya ya ukurannya ini perkiraan 24 oke 24 lebarnya tingginya 30 cm jadi 24 cm x 30 cm oke itu apanya jadi ini pun polanya kami mengikuti pola yang kepler asli kepler asli yang g-force oke saya saya sebut lagi ya saya bilang sekali lagi ya itu mengikuti pola g-force yang kepler asli oke dan berikutnya kita coba dulu ketiga macam rompi yang seperti awal saya sampaikan ini black mamba oke jadi yang ada sama saya hanya tiga macam rompi jadi kalaupun rompi ini black mamba ataupun jpc mendekati rompi yang lainnya berarti itu bisa masuk oke ini ini sudah masuk oke oke jadi dia kelihatan padat pokok dan rapi jadi ini banyak anggota-anggota yang memakai ini pada saat jaga ya tapi tidak disarankan di daerah-daerah konflik lebih bagus yang tidak konflik ya jadi eh safety lebih terjaga kalau yang daerah-daerah rawan konflik mending yang asli aja oke ini yang body face black mamba sudah sudah saya tikan bisa masuk ini dia jpc ini rompi rompi jpc merson oke kita coba kami platnya oke iya saya saya sampaikan lagi kami selalu welcome untuk dropshipper bagi yang mau bantu jual dropshipper atau reseller yang biasa disebut silahkan kontak admin saya akan kasih WA nya dan kami menerima resi otomatis bila mana transaksi yang reseller ataupun dijual di marketplace tokopedia sopi kami terima resi otomatis jadi gak usah khawatir oke ini dia udah terlihat yang jpc bisa masuk oke jpc bisa masuk ya dan terakhir ini jpc oke pas dia dan terakhir body face yang FSBE FSBE ini dia FSBE ini oke dia model besar nah kita coba dulu masukin atau dipasang ini ibarat kepler ya dipasang kepler gitu saya ingatkan kembali lagi ini bukan kepler asli ini hanyalah busa bahasa awamnya busa ya atau foam ini cara masang ini mana SBE disini aja oke pas kok disini dah oke kita pasang ke rompi FSBE ini ini pakai kabel ya kabel baja oke ini dia sesini pelepas cepat juga pelepas cepat yang ini jadi nyusunnya juga ribet juga kalau dilepas oke ini ini dia oke sudah kelihatan ya ini oke jadi FSBE bisa oke saya rasa sudah cukup untuk review dan ulasan tadi sudah saya sampaikan juga mana tahu ini dummy plat meleset satu senti atau satu senti setengah itu toleransinya ya karena demi plat atau pemotongan ini atau membuat polanya itu bukan siap satu hari jadi harap mak belum oke harap mak belum oke oke semoga bermanfaat dan semoga membantu terima kasih oke selamat menikmati